Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya Faru Faru Jadi hari ini saya ingin kasih sedikit tips Ataupun trik buat teman-teman Yang sudah lelah dan letih Membungakan anggrek Tapi dia tidak berbunga ya Nah jadi yang pertama sekali Saya tahu memang Teman-teman yang menggunakan pupuk buatan Segala macam lah ya Yang tujuan akhirnya adalah untuk merangsang Untuk subur dan untuk membungakan bunga anggrek Tetapi tidak berbunga Nah sekarang Saya ingin mengalihkan sedikit cerita mengenai anggrek ini ya Selain dari pupukan Nah kita seperti biasa Kalau saya sih apa-apa anggrek juga Saya taruh ini bekas air cucian beras ya Cuman untuk penggunaan air cucian beras seperti ini Itu dilihat kondisi media tanam anggrek kalian Misalnya kita lihat Media tanam anggrek kita ini Basah dan sangat lembab Jadi jangan lagi dilakukan penyiraman Dengan air cucian beras ini ya Kecuali anggreknya sudah dehidrasi Atau istilahnya Ingin saya sampaikan adalah Air cucian beras ini adalah Sebagai pengganti air biasa ya Jadi kalau anggrek sedang memerlukan penyiraman Ya kita siram Kalau anggrek tidak memerlukan penyiraman Karena dia masih basah dan lembab Media tanamnya Jadi jangan disiram Untuk yang saya celup seperti ini Ini bukan sembarangan ya Jadi yang boleh dicelup seperti ini adalah Untuk media tanam anggrek Sabut yang kita potong berketul-ketul Seperti ini ya Tidak bisa untuk penggunaan sabut Yang bentuknya sudah serabut ya Dan satu lagi adalah Jika kita menggunakan moss Di media tanam anggrek Itu juga tidak boleh dicelup dalam air Karena dia mengibatkan busuk akar Baiklah sekarang kita ke masalah pembungaan aja ya Jadi untuk membungakan anggrek itu Tentunya ini persis saya ya Tidak cukup dengan pengumpukan Baik itu pupuk organik Pupuk kimia Ataupun bekas air cucian beras ya Ini termasuk dalam pupuk organik Jadi dia si anggrek ini Yang diperlukan bukan itu sebenarnya Yang diperlukan anggrek adalah Pencahayaan ya Jadi jangan letakkan di panas terik Jadi cuacanya itu agak redup-redup ya Seperti di bawah jaring paranet Kalau perlu itu dua lapis jaring paranetnya ya Kemudian Anggrek ini harus ada Hempusan angin Dan dia memerlukan Suasana yang lembab Jadi kalau apapun pupuk Yang kita kasih ke si bunga anggrek ini Kalau dia terlalu panas Ataupun kekeringan Itu tidak akan berbunga ya Kalau kebasahan pun seperti itu Jadi jangan terlalu basah Nanti akan menyebabkan busuk akar Tidak berbunga juga Jadi kalau menurut versi saya Pandai-pandailah kita Mencari suasana ya Ataupun posisi Di mana kita meletakkan anggrek Semirip mungkin ya Dengan keadaan di alam liarnya Namun bukan berarti Kita tidak memerlukan pempukan ya Silahkan teman-teman Lakukan pempukan itu sebaik mungkin Cuman kalau menurut saya Pupuk adalah merupakan faktor pendukung saja ya Supaya dia lebih cepat berbunga Jadi faktor utama Atau intinya Supaya si anggrek berbunga ini Silahkan kalian letakkan Di bawah jaring planet ya Supaya dia tidak dibakar Sinar matahari Ataupun kalau musim hujan itu Jangan disiram lagi Nanti terlalu kebasahan Akarnya itu busuk Ini tentunya teman-teman juga Sudah tahu ya Ini sebagai ulangan saja Ataupun buat teman-teman yang Belum pernah merawat anggrek Ataupun belum menanam anggrek Jadi ini sebagai Tips kecil dari saya Dan terima kasih banyak Atas kunjungannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!